Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Lokasi kejadiannya kan di Jakarta ini Pak Jadi begini, karena kami selaku kadar PD Perjuangan Dan begitu juga struktur yang ada di Kabupaten Bandung khususnya Begitu juga dengan simpatisan PD Perjuangan Termasuk tokoh-tokoh PD Perjuangan Karena kami sudah melihat pada tanggal 24 Juni 2020 ini Yang terjadi itu adalah di depan gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta Nah persoalan sekarang ini kami melihat simbol partai PD Perjuangan dibakar Itu satu Terus yang kedua kami melihat Di situ sudah ada yang membuat perasaan unsur kebencian Penghinaan Itu penggunaan Nah ini yang perlu kami sampaikan kepada Awak Media Jadi kami Karena kami Sudah diarahkan oleh Petua Umum PD Perjuangan Bahwa selalu PD Perjuangan itu adalah menempuh jalan hukum Karena kita adalah negara hukum Karena kita adalah RKI Maka Saya pikir Karena wilayah kami ada di Pembangun Pembangun Maka tidak salah bagi kami Untuk melapor kejadian ini Yang kejadian sekalipun ada di Jakarta Karena ini adalah Sudah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia Bahwa ini diperduang oleh partai-partai yang sah Bahkan partai pemenang di negara kesakuan Republik Indonesia Jadi begini Yang kami laporkan itu adalah Perkenaan dengan pembakaran bendera Pembakaran bendera Jadi perjuangan di depan gunung DPR-MDR Yang kedua Adanya pernyataan kalimat Yang bermuatan Kerasaan pengusuhan Kebencian Maupun penggunaan Inilah akun yang perlu kami sampaikan Sehingga kami berharap sekali bahwa Hukum ini bisa berjalan seadal-adalnya Sudah pandang tentu Kalau yang namanya pelaku itu kan Harus ditutup sesuai dengan kesalahan Setipal dengan kesalahan apa yang dilakukan Karena kita negara hukum Semuanya ini sudah diatur dengan Ketuaan peraturan penuh undangan Pak bukti video itu apakah ikut juga dilampirkan Pak? Ini kami Kami melakukan pelaporan ini Berkenaan dengan kejadian itu Dan kami sudah lampirkan juga video aslinya Video aslinya Berdasarkan di inilah Kalau secara pribadi saya Diri Fresnel Saya tidak kenal Saya tidak kenal Atau saya tidak tahu di mana Orangnya ini saya tidak tahu Tapi dengan video itu Yang tidak ada editan sama sekali Harapan kami betul-betul Penegak hukum Baik itu kolri Baik itu kolda Baik itu kolresta Maupun kolresta Termasuk jajaran Kampil Mas ini Bekerja bisa dengan baik Untuk Mengantisipasi Karena persoal ini adalah Merupakan pengaduan kami Selaku masyarakat Khususnya adalah Masyarakat PDI Perjuangan Pak lain orang-orang yang ada di video itu Ada lagi Pak yang dilaporkan Pak? Bisa tira Nanti kan urusan pengembangan Bukan penggunaan kita Jadi kami selaku masyarakat Kami hanya melaporkan Kejadian itu Bahwa karena kami Jujur ya Kami bukan PKI Kami adalah PDI Perjuangan Ada imbawan Kepada para kader Jadi begini Imbawan saya Kami sudah rapat Di PDI Perjuangan Kepemudan Bandung Kenapa? Kami sudah arahkan bahwa Proses kejadian Daripada Pembakaran benjara itu Termasuk ada Perasaan penggunaan Pada saat itu Hidup kita sudah Memang jalur hukum Tetapi Tetap kita rapatkan Tadisan Pak apakah Laporan ke jalur hukum ini Untuk mencegah Pak Kadar itu Biar tidak bergerak Sendiri-sendirian Jangan sangat Karena kita Buat komando Buat komando Kita dari putua umum Karena ibu putua umum Sudah jelas sekali Mengatakan bahwa Kita temukan jalur hukum Karena memang Dari dulu Bagi kejuangan Dari sejarah Bagi kejuangan Dari PNI Itu memang Selalu menempuh Pakat 27 Juli Kalau tidak misalnya Itu 96 96 itu Kita Selalu menempuh Jangan lupa Maka kami percaya Dengan negara Karena kami Adalah NKRI Dan negara kita Dan negara hukum Leput sekali Kalau kita memang Leput sekali Leput sekali Bahkan Seluruh Mereka masyarakat Siapapun itu Sama Pemakuan Ada berapa Butir laporan Yang dilaporkan Itu sudah Kami sampaikan Nantilah Tinggal Proses penyelidikan Dilakukan Dan kami sudah Mengajak Dua posa hukum Hari ini Dan Kita terangkan semua Karena Dimana kami Adalah Pandemi COVID-19 ini Tidak Tidak Busikal Dipsing Kita juga Masih Leput sekali Dipsing Ini yang saya Tepati Bersama Sehingga Puan Hukum Sudah Siap Apakah Pelaporan Ini Ada Perintah DPP Jadi Begini Kami kan Lihat Suas Real Dan Sekarang DPP Pun Sudah Pergerak Tentang hal Ini Kalau DPP Itu adalah Ranahnya Di tingkat Pusat Berkenaan Dengan Polri Misalkan DPP Itu adalah Kolda Kami Ada di Kabupaten Sudah Jelas Sekali Berada Di Katanan Sebuah Katan Yang ada Di Polres Badung Sekira Sinergitas Yang kita Lakukan Kami menangkap Arah Daripada Ketua Umum Bahwa Beliau Mengatakan Proses Ini Harus Kita Lakukan Melalui Ketua Dan Jalur Hukum Yang Sudah Ya Sudah Sip Ya Ketua 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 Ketua